Terima kasih pada Allah Terima kasih yang tak terhingga Rasa syukur itu memang tidak pernah ada batasnya Kalau seseorang mempunyai batas rasa syukur Berarti dia belum bisa ikhlas menjalani hidup Karena sebenarnya apapun Dari musibah, keberkahan, apapun itu namanya Sejatinya dari Allah Yang memang sudah dituliskan dan ditakdirkan Untuk setiap individu Baik itu manusia, binatang, tumbuhan Ataupun segala macam benda yang Allah ciptakan Dari yang bernyawa hingga yang tidak bernyawa Semuanya punya ajalnya masing-masing Semuanya punya takdirnya masing-masing Dan aku saat sekarang Di usia aku yang ke-52 tahun Masih tetap hidup Sementara kalau aku banyak aku sudah meninggal Dan itu harus aku syukurin dari Dari hati yang paling dalam Yang jelas aku sudah minta sama Allah Agar aku dimatikan di usia Seperti sahabat Usman bin Affan 82 tahun dalam keadaan masih segar bugar Rahasianya Usman bin Affan adalah Ikhlas Usman bin Affan tidak rakus harta Tapi dia jadi orang kaya sedunia Sampai hartanya sekarang masih Dimanfaatkan oleh keturunannya Untuk Wakaf dan Neva Barangkali Sepertiga Sepertiga dari kekayaan Arab Saudi mungkin Punya Usman bin Affan Tapi aku tidak selalu dengan harta yang seperti itu Karena aku juga tidak Supan untuk Mau diperiksa Alhamdulillah Tidak rakus harta seperti Ya seperti orang-orang Meskipun aku butuh harta Untuk hidup Kalaupun ada dinikmati Tidak ada dicari Dapat sedikit Alhamdulillah Tidak dapat pun Alhamdulillah Karena sekali lagi Itulah takdir Dan takdir itu Tidak boleh kita paksakan Dengan cara manusia Karena kalau takdir dipaksakan Dengan cara manusia Akan terasa apa ya Terasa banyak mudorotnya Seperti contoh misalnya Orang yang mau bobol ATM Padahal itu bukan rejeki dia Terus orang-orang yang korupsi Orang-orang yang maling Padahal ada rejeki yang halal Di samping kiri kanan Yang memang belum diadapatkan Tapi dia memaksakan diri Untuk mendapatkan rejeki Dengan cara yang dia mau Apa lagi ya Kalau aku pribadi disini Lebih memilih untuk Berdiam diri Kalau memang tidak ada rejeki Ya sudah Tinggal berkuasa aja Sampai sore Nanti sore kalau memang Allah bergandang Memberikan aku Rejeki Dari Yang diperantakan Kepada makhluknya Ya itu yang akan dimati Kalau tidak Aku sudah punya rejeki sendiri Terus apa lagi ya Udah lah Yang penting aku lagi bahagia banget Dan bahagia itu harus aku Ceritakan ke semua makhluk Untuk membuktikan bahwa Kebahagiaan itu Diceritakan ke semua makhluk Membuktikan bahwa Apa ya Intinya gini Kesedihan Cukup diri sendiri Dan Allah yang tahu Tapi kebahagiaan Harus semua makhluk tahu Jadi kalau aku Aku pribadi Kalau punya kesedihan Takkan pernah ada Tidak ada satu makhluk pun yang tahu Termasuk juga orang yang Paling dekat dengan aku Sesuatu hal yang menyedihkan Tidak boleh diceritakan Karena itu akan Mengurangi rasa syukur Dan rasa ikhlas Menjalani hidup Tapi kalau kebahagiaan Diceritakan ke semua orang Aku memberi inspirasi Untuk orang lain bersyukur Dan aku pribadi Dapat pahala dari mereka Yang bersyukur ya Dan dulu Aku lagi otw ke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lancar di dada Aral Terima kasih telah menonton! Terima kasih.